Assalamualaikum Hai guys kali ini aku mau liatin Masak-masakan aku Main masak-masakan Orang banyak bertanya kenapa sih mesti masak Ngapain repot-repot masak Well pertama karena aku tuh Pen mirip guys Kalau masak sendiri itu aku bisa dapet Let's say 3x makan Dengan harga 1x makan Kalau makan di luar jadi otomatis aku Ngehemat yang kedua Ada masakan tertentu yang gak bisa Aku temuin di luar jadi aku harus Masak sendiri misalnya Masakan dari kampung halaman aku Atau selera aku gimana Aku harus masak Yang ketiga ya karena Lebih bersih ya perasaan lebih bersih Jadi lebih tahu bahan-bahan Apa aja yang masuk ke dalam tubuh Yang berikutnya sih Karena senang eksperimen Aku itu senang eksperimen masak apa Masak apa aku campur apa aku campur ini Jadi kadang gak jelas juga masakan aku Tapi yang penting bisa dimakan Gitu Apalagi ya Banyak orang ngirain aku gak bisa masak Aku suka masak Bukan berarti aku bisa masak Tapi aku suka masak Jadi buat makanan sehari-hari aku lebih senang masak Daripada jajan di luar Ya itu tadi karena ngirit ya Banyak alasannya Dan aku itu gak bisa makan Yang sering-sering di luar gitu Itu apa ya Aku lebih senang ngejaga kesehatan aku dengan cara aku bikin Sendiri gitu Banyak orang ngirain Gak bisa masak Karena mungkin aku Punya pekerjaan Padahal enggak loh guys Masak itu bisa dilakukan oleh siapa aja Yang penting dia punya niat Dan punya duit Buat beli bahan-bahan itu Kalo kita bisa masak sendiri Itu hematnya jauh banget ya Bukan berarti Enggak Bukan berarti hemat banget juga Enggak Cuma maksudnya gini loh Kalo kita beli makanan itu di luar Itu harganya mahal Nah Daripada beli mahal di luar Mending bikin sendiri Cuman gak sukanya tuh Kalo abis masak itu Aku itu gak suka masak itu Kalo aku harus cuci piringnya Gitu Jadi kalo misalnya Kalo misalnya ada temen aku nih Ke rumah Aku masakin buat dia Aku pasti selalu bikin deal Mau gak Hehehe Kamu yang cuci piring Kalo temen aku sih yang deket-deket sih Iya iya aku yang cuci piring Asal kamu yang masakin Ya udah kita makan Kayak gitu Gitu lah Jadi Asik aja sih Kalo bisa masak Jadi menurut aku Masak itu adalah skill yang harus Dimiliki oleh Hampir semua orang Kecuali kamu punya banyak duit banget Buat pesen Makanan dari online Atau dari restoran tertentu Karena kalo misalnya Kita tinggal di luar negeri Kita bisa Masak makanan dari Indonesia Gitu loh Kayak gitu Bisa bikin sendiri lah Kalo kangen makanan dari luar negeri Kayak gitu Gitu Jadi kalo Kalo ada orang yang gak bisa masak Minimal yang masak yang basic-basic gitu ya Itu tuh sebenernya rugi banget gitu Karena Masak itu sebenernya Gak terlalu susah kok Apalagi jaman sekarang ya Resep berhamburan Kalo dulu kan orang suka ngumpet-ngumpetin resep ya Kalo sekarang tuh dibuka-buka semua resep gitu loh Dengan sedikit kreativitas Aku rasa semua orang bisa sih mengembangkan sendiri masakannya sesuai dengan apa yang dia mau Yang penting mengikuti aja resep itu Dan banyak latihan Dulu aku gak bisa masak Aku mau bikin malbi Itu jahenya kebanyakan Wanginya harum banget Tapi ternyata akhirnya jadi pedes banget gitu Kayak 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 minuman jahe aja gitu Tapi itu proses semua Jadi kalo ada anak perempuan Belajar masak Salah-salah Gak enak Biarin aja dulu Gitu Nanti lama-lama dia juga bisa Seperti itu guys Oke Dah Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa